Welcome to Express Podcast Bagaimana peran media Mensukseskan Dalam artinya mensukseskan Gimana ini COVID ini tidak menyebar Secara masif Nah Kaitan dengan program kali ini Pemerintah kita kedatangan Pak Dudi Sudrajat Abdurrahim PJS Bupati Cianjur Yang mungkin belum Sebulan, udah sebulan Pak Udah sebulan ya Tanggal 25 Tidak kerasa sebulan Berarti betah di Cianjur Cuaca bagaimana Pak Cuaca agak panasnya Kulinernya itu Jadi dietnya gagal Naik terus Sebelumnya kita mungkin Perkenalan dulu Pak, boleh bisa diceritakan Bapak sebelum menjabat PJS ini, sebelumnya Bapak Tugas dimana mungkin, dan tinggal dimana Atau istrinya ada Dimana mungkin Saya Dudi Sudrajat Abdurrahim Se-definitifnya Saya di Asisten Administrasi Pemprov Jabar Jadi di Pemprov Jabar Kantor saya di gedung sate Dan Sebelumnya Sebelumnya Saya juga di Dinas Koperasi Usaha Kecil KUK Sebelumnya di Dinas Kominfo 6 tahun Dulu urusan dengan media Sering berhubungan itu Waktu di Kominfo Terus Dinas Pendidikan saya pernah Setahun Itu Tempat uji nyali Kenapa? Anggarannya besar Triliun Masalahnya besar Alhamdulillah Saya bisa lolos Dan langsung promosi Ke Risk Kominfo Terus Di gedung sate Sebelumnya pernah Biro Pengendalian Program Yang lama saya di Bapeda Provinsi Dan 18 tahun Wih 18 tahun Hampir setengah umur Setengah umur Berkarir di Pemprov Jaban 18 tahun Saya di Perencanaan Betah Pak Atau tututan Gak ada yang meminahin Gak ada yang meminahin Tapi mungkin Kapasitas Bapak Mumpuni Sampai 18 tahun Jarang-jarang Ya kerja Sekarang Sudah 34 tahun Saya masuk 86 Tahun depan Bensiun insya Allah Kalau jadi Bupati Tiga periode Enak Bupati sekarang Gimana Bupati Enak Enggak usah kampanye Enggak usah kampanye Penugasan negara saja Pak kita balik ke tema ya Mungkin Perkenalannya Cianjur ini kan Baru ditetapkan Statusnya Dari zona kuning Ke zona oran Pak Pak Gubernur Kemarin Merilis Data terbaru Beberapa indikatornya Karena Adanya kenaikan Jumlah Positif Itu Gimana Pak Ya Kita juga Enggak menghindari Situasi seperti itu Apalagi Cianjur Salah satu daerahnya Itu kan tempat wisata Terus Ya pasti itu Ada Pergerakan orang Pergerakan barang Pergerakan kendaraan Dan sebagainya Itu adalah Potensi-potensi Untuk penyebaran virus COVID-19 Seperti ini Nah oleh sebab itu Gak ada pilihan lain Kita juga Memperketat di wilayah Yang namanya Checkpoint tersebut Jadi kita juga Yang paling penting juga Kita Menggalakkan juga Untuk Pengetesan PCR dan swab Di rapid test Karena positifnya positif Kita Gak nunggu lama Langsung di swab Seperti itu Jadi kita Jadi kita juga Susah menghindari Untuk hal tersebut Kecuali kita juga Harus dibantu Cianjur ekspres Untuk mengingatkan Terus semua Masyarakat Umum Untuk Menjaga Mencegah Selama ini Bapak kan Baru satu bulan Tadi cerita jadi Bupati Terus Angka kenaikan Dalam satu bulan Itu Ya cenderung Tinggi nih Kalau kemarin Di bawah 100 Kalau sekarang Sudah nyampe 200 Ini gimana Ceritanya Ya kayak tadi itu Karena Terutama tempat wisata Tempat wisata Menghadapi Weekend Saya juga kemarin Jalan-jalan ke sana Walaupun dibatasi Gitu kan Tapi tetap Dan juga Ini lintasan Dari arah Barat Jakarta Atau Bogor Dan sebagainya Ke arah timur Ke Bandung Seperti itu Dan Ya Selama ada Pergerakan orang Waktu kan Sifat Manusia Itu seperti itu kan Sosialisasi Jadi Selama ada Pergerakan orang Ya Kita juga Harus Memaklumi Situasi seperti itu Minggu ini Libur panjang Kalau tadi Bapak bicara Cianjur ini Tempat pariwisata Banyak sekali Tempat-tempat pariwisata Di Cianjur Antisipasinya Pak Gimana Kemarin juga Ya Sama Wartawan Cianjur Atau siapa Saya juga ditanya Yang gak ada pilihan lain Kecuali kita juga Karena gak mungkin dihindari ya Kita juga Wisata gak mungkin dihindari Kemarin saya ke daerah Ya Cipanas Ada hotel yang besar juga Terus ada tempat makan juga Ya itu banyak orang Jakarta Nah yang pasti kita juga meningkatkan efektivitas dari checkpoint Check-in Check-in yang ada di barat Terutama di jalan-jalan utama ya barat dan timur Yang dibantu oleh tim gabungan Dari TNI, dari Polri, dari Sato OPP juga Seperti itu Ditambah juga kan sekarang kita juga ada surat edaran ya Dari surat edaran bersama Terus dari pegumun juga sudah ada Kita juga membuat Surat edaran Dan khusus tempat wisata Tempat hotel juga Kita mengharapkan ya maksimal Kapasitasnya itu diisi maksimal 50% Untuk menghindari Kerumunan yang Berpotensi untuk penyebaran virus tadi Itu nanti teknisnya gimana Pak? Penyekatan itu Kalau kan yang sudah-sudah itu kan Setiap tamu Atau sorry Pengunjung yang datang ke Cianjur Wisatawan yang datang ke Cianjur Dengan plat B Apakah nanti diputar balik Atau seperti apakah ketika di cek Jadi ada operasi justisi Gabungan tadi Dan yang pasti ya di cek tingkat kedisiplinannya Penggunaan masker Di mobil Terus juga Kapasitas kendaraannya itu sendiri Dan ya kalau menghadapi seperti itu Gak ada pilihan lain Kecuali kita juga harus tegas Yang pasti harus tegas Tentu kita juga harus sopan lah ya Harus mengingatkan mereka Menggugah kesadarannya Bahwa kita juga Bahwa wisata perlu Kita juga punya masyarakat Untuk beraktivitas ekonomi juga butuh Tapi kan kita juga tetap Situasi kita Ini kan masih pandemi COVID-19 Apalagi cenderung untuk Meningkat terus Penyebarannya Nah kita Yang maksimal kita bisa lakukan mungkin seperti itu Cek point kita tingkatkan efektivitasnya Ada operasi justisi gabungan Terus kita harus tegas Dengan tetap sopan Seperti itu dan Ya harus saling maklum Harus saling mengingatkan Seperti itu Efektif emang Pak seperti itu Karena kan mengingat saya pernah nih Mahin ke daerah Cipanas Ketempat salah satu tempat makam Di jam Malam lah tentunya Jam sebelas Jam dua belas Kesana itu Saya duduk Persebelahan itu Banyak yang Saya lihat dari luar kota Banyak Padahal Waktu itu Operasi Ketat Tapi kok bisa lolos 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 bisa masuk ke Cianjur Tapi kan mereka masuk pintu Masuk Ya kalau Cek point Iya cek point Nah itu bisa lolos gitu gimana Pak Lolos operasi justisi Gitu Ya Dalam situasi tertentu Bisa jadi kita juga Nggak mungkin Satu persatu kita periksa mungkin ya Ya akhirnya kan kita juga bisa Sampling Seperti itu Dengan catatan kalau Ya tekniknya Seperti itu Atau juga Kalau kita mau semua Kita nanti lihat Perkembangannya Mungkin kita menambah juga Petugasnya Sehingga memungkinkan kita Untuk memeriksa Semuanya gitu Jadi itu namanya Di teknologi Tekniknya namanya Sensus Kayak begitu Tapi dalam situasi Kekurangan sumber daya Terutama orang ya Nggak ada pilihan lain Kecuali kita juga sampling Dengan catatan kita juga Bisa Melihat ya Dengan Pengalamannya Mana yang Mana yang pantas untuk Disampel Yang kena sampel Seperti itu Pak Di beberapa titik kan Sering juga dilakukan Operasi justisi Contohnya di Disputaran kota Ada Epek jeraannya Mungkin dengan berbagai cara Ada yang di push up Ada yang suruh nyapu Tapi kayaknya Masyarakat ini Masih banyak aja Yang terkena Operasi itu Apa memang masyarakatnya Kurang sadar Atau memang kurang tegas Ini gimana Bisa dua-duanya ya Bisa dua-duanya Tapi kan yang pasti juga Kita menemukan kesadaran Itu kan butuh waktu ya Kita juga Kita juga harus sabar Gitu kan Karena Saya dulu juga Di Bapada itu pernah Membantu Salah satu Badan dunia Namanya UNICEF Jadi Kesehatan itu Dipengaruhi oleh Empat hal Satu yang berkaitan Dengan lingkungan Kedua perilaku Ketiga pengobatan Keempat genetik Kalau kita bisa Menyelesaikan dua Persoalan perilaku Dan lingkungan Itu sebetulnya Kita sudah bisa Menyelesaikan 75% Persoalan kesehatan Pengobatan itu Hanya 20% saja Yang kita habiskan Uang untuk Berbagai kebutuhan Sebetulnya 20% Jadi penyadaran itu Yang Ada interaksinya Dengan lingkungan Itu yang Harusnya kita bisa Tingkatkan efektivitasnya Dan untuk Kesadaran kan Butuh waktu Jadi Menyadarkan Masyarakat tentang Hidup bersih Sehat itu Ya harus Sejak dini Di lingkungan rumah Di rumah Atau juga lingkungan sekolah Mereka juga harus Diajarkan Dan yang paling penting Juga untuk mereka Dikasih Keteladanan Oleh orang tuanya Jadi sejak SD Diajarkan TK SD SMP Dan sebagainya Ya punya pengalaman Dulu juga di Dinas pendidikan Itu urusan yang disebut Dengan Usaha kesehatan sekolah UKS Ini hubungan Antara Dinas kesehatan Dan dinas Pendidikan Seperti itu Substansi kesehatannya Dinas kesehatan Tapi lingkungan Pendidikannya Dinas pendidikan Kadang-kadang di kita Juga Ya cenderung Orang juga Nggak tertarik Dengan kayak begitu Karena Nggak ada uangnya Kadang-kadang gitu Karena di Dinas pendidikan Uangnya banyak Tapi kalau saya sih Dari sisi strategis Ini tingkat strategisnya Tinggi Kalau kita Konsen dengan Masa depan Sebetulnya Tempat-tempat Sepertitulah Yang harus kita Berikan fokus khususus Perhatian khususus Terutama Penyadaran itu Yang nggak Jangka penek Itu harus dari Sejak dini Sebetulnya Kalau Kalau normal Mungkin yang tadi Bapak sampaikan UKS Uni Kesehatan Sekolah itu Bisa diterapkan juga ya Kayak sosialisasi COVID sekarang itu ya Sayangnya kan Pembelajaran sekarang Tidak ada ya Jadi susah Pembelajaran sekolah KBM Tetap muka itu kan Tidak ada Jep Memberikan Pengetahuan tentang Ini Pakai daring Bisa 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 aja Kan sekarang anak-anak Pakai Youtube Ini kan anak-anak Pakai Youtube Saya pernah pengalaman Dulu waktu di UKS itu Sampai harus ikut Workshop Di Manila Ibu Kota Filipina Ada komunitas Itu Dokter gigi seluruh dunia Dibayai oleh Jerman GTJ Memberikan Workshop 10 hari disana Tentang yang disebut Fit for School Anak-anak Ke sekolah itu Supaya fit Itu salah satunya Adalah Cuci tangan Gosok gigi Sama makan obat sacing Jadi di sekolah-sekolah Di Ibu Kota Filipina Di Manila itu Di sekolah-sekolah itu Disediakan Tengki Tengkinya gak Mewah Tapi yang pentingnya Harus bersih Bersih Terus airnya mengalir Disiakan sabun Pencuci Terus ada Sikat gigi Pasta gigi Dan Banyak juga Yang bisa dari sponsor Terus juga Ya anak-anak Banyak yang tidak sekolah itu Karena sakit gigi Harus kosok gigi Terus sacingan Sakitnya Terus juga Kalau sakit sebetulnya Sudah lama jauh Lama Mungkin 15 tahun yang lalu Itu kita Sudah paham tentang Sekarang kita kan Pakai masker Cuci tangan Dan sebagainya Itu kita sudah Dapat workshopnya Mungkin 10 15 tahun yang lalu Jadi itu soal Pakai masker Sekarang pakai masker Itu kan pencegahan Apalagi Di Jakarta Kadang-kadang kan Kita juga sering ya Lihat orang pakai masker Sekarang Dulu-dulu gitu Beberapa waktu yang lalu Seperti aneh Karena mereka merasa Ada polusi Ada apa Dan sebagainya Sekarang kita Seperti dipaksa Kita sekarang Sudah harus menjadikan Penggunaan masker Itu jadi kebiasaan Seperti itu Pak kalau data Terbaru Jumlah Yang terkonfirmasi Di Cianjur berapa? Ini ada ya Ini data yang kemarin Hari ini harusnya ada Sebelum Sekarang website kita Kan sudah dibuka Tentang COVID-19 Di kabcianjur.go.id Itu sekarang sudah Sangat terbuka Tiap saat kita update Data terakhir ini Terkonfirmasi itu Ada jumlahnya 239 Terus yang sudah Selesai Isolasi ya Ada 135 Masih proses 89 Ada yang meninggal 4 yang catatan kemarin Dan lainnya itu 11 Menarik Maksudnya tadi Yang sekarang Terbuka Update Emang yang kemarin Gak terbuka gitu Saya dengar ya Saya dengar dari Cianjur ekspres itu Katanya susah Kok data susah Katanya kok 8 aja terus Oh iya Ya Ya zaman sekarang Gak mungkin lagi kita Menghindari Itu kan Gak menghindari tentang Data informasi Kok Kan pemerintah juga Gak mungkin menyelesaikan Seluruh persoalan sendiri Itu satu Yang kedua juga Ya gak masuk akal Angka seperti itu Mendingan kita tunjukkan Pelihatan Bagaimana kita bekerja Bekerja untuk Menyelesaikan persoalan ini Daripada nanti kita Tiba-tiba Ini Seperti nyimpen bom waktu Pada saatnya kan Kita akan muncul juga Tiba-tiba Angkanya besar Gimana Akumulatif Kalau saya sih Saya sebetulnya kan Sudah menempatkan orang Di sini Relawan Namanya Relawan Aparatur Negara Udah hampir 6 bulan Lebih Kita simpan di sini Untuk membantu Perbaikan saluran informasi Input data Dari Kabupaten Kota Masuk ke Namanya di Jawabatku ada PIKOBAR Pusat Informasi Koordinasi Untuk penyelesaian COVID-19 ini Nah kita Sampai harus Menurunkan Petugas Harus sampai Menurunkan Petugas Yang Relawan tadi Dan Menurut saya Yang disimpan Di Cianjur Orang yang terbaik Menurut saya Karena saya Berkerja dengan saya Teruji lah Nah kalau bagus Bekerjanya Terus tidak Mengungkapkan data Kan sayang juga Sekarang kita Sudah hampir Ya pada saat saya Datang ke sini Kan saya langsung Harus Harus dibuka lah Zaman sekarang Sudah gak mungkin lagi Kita tutup Dan ditutup-tutup Juga percuma Buang-buang waktu Berarti kemarin Pemprov itu Kedegan jumlah Delapan Itu gak percaya Atau gimana Maksudnya Iya Gak masuk akal Gitu ya Kok gak Rubah-rubah Gak update-update Sampai Menurunin Orang khusus Kemarin itu Semua kabupaten kota Seluruh kabupaten kota Kita bantu Untuk diturunkan Relawan Aparatur Negara Run Dan itu kita Seleksi Dan sebelum diturunkan Juga kita tes dulu Disweb dulu Karena mereka juga beresiko Nah di Cianjur ini Saya pilih itu orang yang Di provinsi Bagus Disini Untuk membantu Nah saya cek Kenapa angkanya Ya Pak kita udah kerja Tapi Belum berani dimunculkan Kan gitu Nah sayang sekali Belum berani Itu maksudnya gimana Pak Atau gak ada Ada perintah Gak boleh dimunculkan Waluh alam ya Yang penting Kita gak update ya Tapi kan Gak masuk akal juga Kan walau angka Tetap seperti itu Makanya kita juga di Gugus tugas Kita juga Sekarang udah gak mungkin lagi Kita menutup-nutup Ya kalau itu kan Sekarang pakai WA Pakai apa Media sosial Kan dengan mudah sekali Kita bisa akses Sekarang udah susah lah Mendingan kita Mengekspos Kerja kita Kekompangan kita Soliditas kita Untuk penanganan Seperti ini Kan itu lebih bagus Membuat masyarakat Jadi simpatik Daripada kita pura-pura Seperti itu Angkanya Tetap 8 Kan itu juga gak masuk akal Seperti itu Anjur ini kan berbatasan Dengan Bogor Yang zona merah Pak Kabupati Dengan juga Bandung Masuk zona merah juga Heran aja gitu Kok sampai Tetap aja Angkanya itu gak naik Tapi tiba-tiba Pas Pak Dudi ini Menjabat sebagai PJS Naiknya Justice Gitu loh Apa ini Saya sampai berpikiran Apakah ini politis Atau gak Ini karena momen Pilkada Gitu Kalau buat saya gak sih ya Saya bukan orang politis Saya hanya ditugasi disini Untuk membantu Selama Pak PLT Cuti Gitu kan Terus Ya di Jawa Barat Kan juga sama Di nasional Kan juga sama Data-data kita Sangat terbuka Untuk diakses oleh Masyarakat umum Gitu Nah Cianjur juga Gak ada alasan Kalau menurut saya Untuk Ditutup-tutup Kita aja buka Gitu kan Dan Sekali lagi Sedikit pun gak ada ya Untuk niat Untuk Apa Ya mempermalukan orang Itu ngapain ya Itu juga gak bagus Yang penting kita juga Mendingan kita perlihatkan Cara kerja kita Untuk penanganannya Seperti apa Karena pemerintah Gak mungkin bekerja sendiri Gitu kan Jadi Kita sendiri Saya sendiri di Jabar itu Dulu merintis Program kolaborasi Kerjasama Yang disebut dengan Lima Lima komponen Yang disebut dengan Pentahelik Oh iya ABCGM ABCGM Kalau saya bisa dicek Ya saya punya Instagram Grup kita punya Instagram ABCGM Jabar Gitu kan Waktu di Dinas Koperasi Untuk berbagai hal Termasuk juga Di kesehatan disini Itu Dari dulu Memang sudah dikembangkan Kerjasama antara pemerintah Dengan non-pemerintah Untuk penanganan kesehatan Karena pemerintah Gak mungkin Bisa menyelesaikan Seluruh persoalan kesehatan Khususnya Dari sumber-sumber Yang ada Dari sumber pemerintahan Baik sumber Anggarannya Dananya Maupun juga Tenaga kesehatan Maupun juga Peralatan Dan sebagainya Gak mungkin Kita bisa menyelesaikan APBD kita dihabiskan Untuk persoalan kesehatan Gak mungkin juga Bisa menyelesaikan Jadi harus ada Dimanapun Kerjasama Nah jadi Ya kita semua harus maklum lah ya Kita juga Data kita sekarang harus Dibuka Supaya menyadarkan Masyarakat juga Masyarakat juga Untuk Bahwa fakta Menunjukkan Angka yang Gak bisa dihindari Dan Masyarakat juga sadar Untuk pencegahannya Tapi banyak pak Masyarakat Sekarang ya Mayoritas Kadang mempertanyakan Bener gak sih COVID itu ada Gitu pak Banyak gitu Karena ah Kemarin aja katanya Demo ribuan orang Mana tuh gak ada tuh Yang kabarnya Terkonfirmasi Atau gimana gitu Nah itu cara Maksudnya Biar-biar masyarakat itu Paham gitu pak Gimana Ya kalau saya Secara pribadi Saya mengalami Ada beberapa teman saya Yang meninggal Prosesnya cuma seminggu Seminggu panas Tinggi Masuk rumah sakit Rumah sakit masuk ke HCU ICO Gak kembali lagi Gitu dalam jangka Seminggu gitu Terus nah Kalau ke masyarakat Tentu kita juga Harus ada strategi Strategi Ada Memang dibantu Ahlinya Untuk bisa menjelaskan Meyakinkan mereka Bahwa COVID itu ada Kalau saya secara pribadi Mengalami betul Saudara saya juga Waktunya Hanya seminggu Prosesnya kayak begitu Kalau kita Ngewaspada Dan nyerangnya itu Pasti langsung ke paru-paru Paru-paru kita hancur Digerogotin virus Terus mau ngapain lagi kita Yang bahaya itu Yang Punya Istilahnya adalah Kormobil Atau apa ya Kormobil Punya Penyakit bawaan Saya ada teman dulu Di provinsi Dalam waktu yang bersamaan Dua orang masuk Yang satu itu Mungkin punya Penyakit bawaan Masuk ke HCU Berdua Berfoto Selfie kirim ke saya Yang satu Alhamdulillah bisa Lolos Yang satu meninggal Itu Dan Kita juga di provinsi Kemarin kan kita juga Ada Mengumpulkan dana sukarela Saya membagikan ini kefir Obat Susu kayak yoghurt Itu untuk meningkatkan Imunitas Dulu juga ada Inisiatif-inisiatif Dari NU Dari mana itu ada Semacam Apa namanya Herbal Itu dari Kepiting Darah kepiting Biru Di gogling itu ada Darah kepiting Tapakuda Darahnya biru itu Diminum Dan saya cek Konsultasi ke dokter Ya namanya juga Belum ada Ketemu Obatnya Apapun Usaha-usaha itu Ya sah-sah saja Selama Namanya juga Usaha Kita harus lakukan Seperti itu Jadi kalau Ini tantangannya Masyarakat kita harus Dikasih pemahaman Seperti itu Ya bagian Ini Cianjur Ekspres untuk bisa Mensosialisasikan Ke masa media Kerjasama ya Kerjasama Kita pemerintah juga Ngomongin sendiri Pak sekali lagi Ini bentar lagi kan Libur panjang Antisipasinya Selain Selain untuk Wisatawan mungkin Masyarakat Cianjur khususnya Terus juga Masyarakat luar Yang mau ke Cianjur Gimana Antisipasinya Ya yang pasti Sudah ada edaran Dari SK bersama Beberapa menteri Terus Pak Gubernur Membuat edaran juga Terus kami juga Dari Cianjur Kita sudah membuat edaran juga Kerjasama Sama PHRI Yang pasti Intinya Kalau kita bisa Mencegah Liburan Ya Mendingan Kita di rumah Apalagi sekarang Juga musim hujan ya Udah masuk musim penghujan Hujan juga Beresiko Untuk Ya darurat Di wilayah Cianjur ini kan ya Apalagi Cianjur Selatan Terus juga Walaupun Ya untuk Penyadaran masyarakat Walaupun Selama masih bisa dicegah Bisa menahan diri ya Jangan Mendingan di rumah lah Bagaimana Aktivitas di rumah Masih banyak yang bisa dikerjakan Nah Kalaupun harus ada Aktivitas Tentu Tanggung jawab kita Pemerintah Untuk Bagaimanapun juga Mencegah Semaksimal mungkin Untuk Penyebaran COVID ini Lebih luas lagi Jadi antaranya tadi itu Kita sudah berupaya untuk Checkpoint kan ini rutin Sebetulnya Sekarang tingkatkan Efektivitasnya Bisa jadi menambah orang Atau juga Tidak lagi Sample gitu Semua kita harus periksa Itu dengan Gimana caranya Terus juga Ya bisa jadi Gitu kan juga Dibantu oleh masyarakat Yang paham Tentang hal ini Untuk kita bisa membantu Operasi justisi ini Seperti itu Kalau untuk Wisatawan-wisatawan Yang masyarakat Dari luar Cianjur Yang Kekeh Pengen Berwisata Atau berlibur di Cianjur Ya kita Di ininya apa Di fasilitasnya Kita batasi Jadi Kan mungkin Mungkin mereka juga Harus reservasi Harus apa Nah kita Melalui PHRI Kita Minta Kapasitasnya Di reservasi Itu maksimal 50% Jadi supaya Mengupayakan Supaya kita juga Mencegah tidak Ada terjadi kerumunan Yang Bertumpuk Kampanye 3M juga Diperkuat mungkin ya Iya Kita juga Kang-Kang Juga nanti bisa lihat Di kecamatan Ada foto saya Sudah mulai banyak ya Itu bukan kampanye Kampanye kesehatan Kampanye kesehatan Kampanye kesehatan 3M Kampanye kesehatan Mengingatkan Selain bantuan Sembako Sembako 150 ribu Uang Dan itu Kerjasama Sama Bulog Sama Dengan juga PT POS Yang kedua Alhamdulillah Yang ketiga Sekarang ini Saya cek lagi Angkanya Makin 6 Hampir 1,9 juta Keluarga Di Jawa Barat Di Jawa Barat Yang akan dibantu Tadi itu 250 ribu Sama 100 Seribu Satunya Ininya uangnya Dan kerjasama dengan Sekarang kita dengan PT Jabar Agro BUMD di Jabar Itu khusus untuk apa Pak? Pelaku UMKM atau gimana? Kalau itu Bansos Bansos itu yang Terdampak Covid-19 Itu Bansos Karena Jadi nanti ada Kedaruratan Terus Bantuan Sosial Baru nanti kita berpikir tentang Pemulihan Ekonomi Jadi Kalau Bansos tadi Udah selesai Kita kebahagiaan Cianjur itu 96 ribuan lah Keluarga Yang akan mendapatkan Bantuan Sosial tadi Nah untuk Pemulihan Ekonomi Saya baru Mengumpulkan Ketemu dengan Komite Ekonomi Kreatif Cianjur Ada tokoh-tokoh Di sini Dan sebetulnya Sebagian itu Sudah Saya kenal Dulu ada Mungkin Kang Tatang Ada namanya Mario Davies Bupalaku Bisnis Saya dulu dengan Beliau di Relawan TIK Beliau juga masuk Di Komite Ekonomi Kreatif Terus Saya hubungkan Beliau dengan Dinas Pariwisata Dengan Bagian Ekonomi Dengan Dinas Kooperasi Usaha Kecil Dan Dinas Kooperasi UMKM Perdagangan Dan Industri Dan di Dinas Kooperasi itu Ada program Untuk Pelatihan 300 orang UMKM Dan mereka diberi Bantuan juga 4 juta Kalau gak salah Dari APBD Kabupaten Saya bukan UMKM Jadi mendadak UMKM Nantinya Kemarin WA apa Tentang apa Ada yang Endorse Kemarin itu Kebetulan Saya Mengawal teman-teman UMKM Ada punya binaan UMKM Coba 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 Masukin Ke Litel Yang Sudah Punya Nama Alhamdulillah Dari Kemarin Tahun kemarin Saya Masukin Produk Gula Semut Asal Pegelaran Masuk Ke Litel Itu Kita Enggak perlu Sebut Merk Jangan Nanti Promosi Tadi pagi Juga ada acara Kurasi Oh iya Kurasi Dengan Mat Salah satu Mat Untuk bisa Masuk Tapi mungkin Kedepan Saya Jangan Jangan Konsinya Beliput Nanti Itu Kedepan Kita juga Harus Tingkatkan Bargaining Posisi Dari UMKM Sendiri Terus Kalau mau Mereka Harus Masuk Harus Menghimpun Dalam bentuk Operasi Tadi pagi Acara Saya Di Dekopinda Menghadirkan Dari Dekopi Nwil Bandung Provinsi Juga dari Pakadis Koperasi Provinsi Juga tadi Hadir Saya Membuka Acara Dan Saya Juga Paparan Tentang Koperasi Masa Depan Setapi Apa Mungkin Closing Statement Pak Terakhir Pak Ya Untuk Si Anjur Express Terima Kasih Sudah Mengadakan Mengundang Saya Untuk Hadir Disini Tentu Juga Bagian Dari Silaturahim Kami Yang Pasti Pemerintah Juga Dimanapun Pemerintah Yang Sukses Pemerintah Yang Mampu Berkolaborasi Di Antara Lima Komponen A B C G M Ada Akademisinya Ada Bisnisnya Ada Community Government Dan Pemerintah Pemerintah Yang Ditugas Di Tentu Punya Kewajiban Untuk Menghimo Masyarakat Khususnya Dalam Waktu Dekat Besok Lusa Kita Akan Menghadapi Libur Panjang Kita Tetap Harus Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 Karena Itu Bukan Untuk Diri Kita Sendiri Kita Juga Harus Berpikir Empati Untuk Pihak Lain Jadi Masker Cuci Tangan Dan Jaga Jadi 3M Itu Harus Kita Mencuci Tangan Menjaga Jarak Dan Memakai Masker Baik Terima kasih Pak PJS Bupati Cianjur Pak Dudi Sudrajat Aburai Sudah Cianjur Express Singgah Di Program Sukses Selalu Untuk Cianjur Express Dan Kita Kita Tentu Mudah Kita Tingkatkan Terus Kerjasama Di Antara Kita Amin Amin Berbagai Hal Amin Baik Terima Kasih Sobat Cirek Terima Kasih Juga Atas Kehadiran Pak PJS Kita Tutup Program Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Mahaan